Emitan teknologi PT. Metro Data Electronics TBK mengincar pendapatan sekitar 1 triliun rupiah dari sektor publik pada tahun 2023, di mana target tersebut dicanangkan dengan mempertimbangkan dampak dari gejolak situasi makroekonomi di berbagai negara. Emitan teknologi PT. Metro Data Electronics TBK mengincar pendapatan sebesar 1 triliun rupiah dari sektor publik pada tahun 2023, di mana target tersebut dicanangkan dengan mempertimbangkan dampak dari situasi ekonomi makro yang diperkirakan akan bergejolak sepanjang tahun ini. Sementara itu target pendapatan perusahaan didorong dari sektor publik, peluang bisnis solusi dan konsultasi di sektor digital natif juga semakin terbuka. Hal ini dipicu oleh sejumlah startup dan uikon yang harus melakukan efisiensi termasuk di bidang informasi teknologi sehingga membutuhkan solusi digital. Selain itu pendapatan Emitan berkudusan MTDL dari cloud diprediksi akan terus meningkat dengan didukung oleh tren beralihnya kelangganan berbasis cloud yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu peluang di consulting security juga semakin besar akibat tingkat serangan digital seperti ransomware yang semakin merusak bahkan dapat menghentikan bisnis perusahaan. Selain terus menambah portofolio produk perseruan juga akan terus memperbesar channel coverage di seluruh sektor bisnis serta meningkatkan kerjasama dengan vendor-vendor yang memiliki potensi untuk berkembang. Di mana hingga saat ini metrodata telah memiliki 5.200 channel partner dan 3.700 delar aktif di 20 lokasi di 150 kota di Indonesia. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!